Hitungan akhirat itu bukan perbuatan dunia, tapi iman kunci dasarnya. Ya, iman. Makanya ada orang sholat, ada orang puasa. Ada orang sholat, ikut sholat, ikut puasa, ikut zakat. Ya, ikutan semua itu. Bisa masuk surga gak? Halo? Tidak tahu katakan Allah-Allah, ini lebih cepat. Ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang zakat, bisa masuk surga gak? Belum tentu kalau dia tidak beriman. Kan imannya nomor satu. Kan sekarang ada orang sholat, ikut-ikutan sholat kan? Tapi belum beriman. Puasa, ikut-ikutan puasa. Ya kan? Kalau dikerjakan tanpa iman, itu hanya perbuatan dunia saja. Gapet apresiasi. Ya, ada petunjuk cepat hidayah. Alhamdulillah masuk Islam, Alhamdulillah. Ada dalam kebaikan, dalam pengertian kita sebagai mu'min. Mesti yakin. Mesti yakin itu. Tapi kalau cuma berbuat baik dunia, tidak ada imannya. Allah balas di dunia. Adil ya Allah. Dibalas di dunia. Karena dia mengerjakan untuk dunia. Itu yang dimaksudkan ketika Sayyidah Aisyah r.a. bertanya pada Rasulullah s.a.w. Ya, gimana si fulan itu orang baik ya Rasulullah? Si fulan itu non-muslim, baik sekali. Dia nyumbang, dia bantu, dia donasi. Ya, perbuatannya baik. Bagaimana statusnya di akhirat? Masuk surga gak? Itu yang turun langsung ayah. Surah ke-25 Al-Furqan ayat 23. Dengan keadilan ku, kata Allah. Karena dia mengerjakan itu, motivasinya dunia, bukan akhirat. Maka dibalas dengan balasan dunia. Allah adil. Kan kalau kerjakan dunia, dibalas akhirat tidak adil, kan? Dunia ya balas dengan dunia. Aku balas cepat, kata Allah. Untuk memberikan kenyamanan dunia.